Pasca salah seorang warga RT10 RW3 Dukuh Karangan Kelurahan Babatan Kecamatan Wiyung bernama Sukatono yang meninggal pada Sabtu 18 November lalu akibat suspek leptospirosis, Dinka Surabaya mengambil langkah cepat untuk mengantisipasi. Warga RT10 RT3 Dukuh Karangan Kelurahan Babatan Kecamatan Wiyung berkumpul di rumah salah seorang warga untuk mendapatkan penyuluhan dari Dinka Surabaya terkait antisipasi dan apa saja penyakit yang harus diwaspadai memasuki musim hujan. Tidak hanya mendapatkan penyuluhan, warga juga diperiksa kesehatannya oleh petugas. Tensi dan tes darah tidak luput dari pemeriksaan yang dilakukan oleh petugas pada satu persatu warga di kawasan tersebut. Penyuluhan untuk kebersihan lingkungan. Satu-satunya cara adalah kebersihan lingkungan. Karena kalau untuk tikus, dia lebih senang bercampur dengan barang-barang yang kotor. Beda dengan demam berdarah. Demam berdarah dia hidupnya di tempat yang berdiri. Nyamuk itu hidupnya di tempat yang berdiri. Jadi satu-satunya cara adalah untuk kebersihan lingkungan. Kita lakukan penyuluhan dan daerah sini kita akan pantau selama 15 hari untuk dilakukan pemeriksaan kesehatan. Seperti diketahui, Sukatono, bapak empat anak di babatan Wiyung meninggal usai mengalami gejala sakit mirip dengan pasien yang terjangkit virus leptospirosis. Tidak hanya itu, usai dilakukan rapid test, dua anak almarhum Sukatono juga terindikasi suspek positif virus leptospirosis. Sedangkan istrinya Suparmi dari rapid test memang terindikasi negatif suspek. Namun saat ini mesti dirawat intensif di Rumah Sakit Universitas Air Langga, Surabaya. Dari Surabaya, Natalia, BBS TV